Intro Berikutnya guna mengurangi beban masyarakat dan angka kecelakaan lalu lintas Polda Kalasalo bersama Jasara Harja mengadakan mudik gratis diikuti lebih dari 500 warga ke berbagai kabupaten kota di Kalasalo Mudik ke kampung halaman memang menjadi tradisi bagi warga karena bisa berkumpul keluarga saat lebaran nanti Memasilitasi hal itu Polda Kalasalo bersama Jasara Harja mengadakan mudik gratis dengan menyiapkan 19 armada kendaraan untuk 512 penumpang Warga pun merasa senang karena tak perlu mengeluarkan biaya untuk mudik kali ini seperti dirasakan imam yang pulang ke kandangan bersama istri dan tiga anaknya Biasanya ia harus mengeluarkan kocek 700 ribu rupiah kini hanya perlu mendaftar melalui media sosial bahkan mendapat snack untuk berbuka puasa luar biasa sangat terbantu banget emang setiap tahun mudik bapak baru kali ini tahun ini baru satu kali kita ikut mudik gratis dengan Polda sel setiap tahun kita mudik bahkan terang biasa atau bawa taksi pakai mobil grab oh bawa taksi malah menghemat biaya berarti ini bapak luar biasa jauh sangat terbantu kalau biasa kalau bayar berapa biasa pak kalau satu keluarga hampir 700an mudik gratis ini dilepas langsung Kapolda Kalsol Irjen Paul Winarto didampingi Ketua DPRD Provinsi Kepala Jasara Harja perwakilan di Suk berangkat dari halaman Mapolda kawasan Esparman Bajarmasin Jumat 5 April Kapolda mengaku antusias masyarakat untuk mudik tahun ini cukup tinggi diharapkannya kegiatan ini bisa mengurangi beban masyarakat dan menekan angka kecelakaan apalagi diketahui Jasara Harja setiap tahun ada saja angka kecelakaan yang terjadi bahkan tahun lalu menyiapkan dana cadangan teknis sebesar 5 miliar saat lebaran kita antusias kita mencari pemindat untuk pemundi kita di daerah-daerah pasar-pasar daerah-daerah yang memang kita anggap masyarakat yang kurang mampu jadi antusiasnya cukup baik karena memang kita batasin sampai kemarin itu sekitar segini jadi kalau misalnya masih kita buka lagi mungkin masih banyak lagi kami Jasara Harja bekerjasama dengan ditantas Polo Kalimantan Selatan untuk tahun ini melakukan mudik gratis sebagai upaya untuk mengurangi dan menekan angka kecelakaan dan juga untuk mengantarkan masyarakat kita yang mudik ke kampung halaman dengan selamat demikian Mbak celakaannya dari tahun ke tahun relatif menurun relatif menurun dan kita memang selalu menyediakan cadangan teknis untuk klaim yang sudah kita siapkan untuk tahun ini kita siapkan secukupnya karena kita belum bisa memprediksikan kalau tahun sebelumnya berapa? untuk tahun sebelumnya kita mengeluarkan anggaran khusus untuk mudik lebaran itu sekitar 5 miliar rupiah kami mengimbau kepada masyarakat Kalimantan Selatan yang akan mudik agar mempersiapkan kesehatannya dan juga mematuhi aturan lalu lintas tertib berkendaraan di jalan raya sehingga selamat sampai di tujuan seluruh sopir yang membawa penumpang sudah dicek kesehatannya yang diharapkan membawa penumpang selamat sampai ke tujuan Eko Anggoro Banjar TV